Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa upaya derek paksa dinas perhubungan DKI terus mendapat protes. Kali ini Ratna Sarumpayet mengamuk saat mendapati kendaraannya dipasangi alat derek saat parkir di bahu jalan. Ratna yang berdali tak ada rambu larangan di lokasi, langsung hubungi Gubernur Anies Baswedan. Kabarnya petugas di Shub akhirnya mengembalikan mobil milik seniman senior itu. Dan berikut adalah video amatir saat pendereka terjadi. Tidak ada rambu, tanda larangan. Mobilnya Ibu Ratna Sarumpayet diderek, padahal tidak ada tanda rambu dilarang parkir. Gubernur Anies Baswedan Pemirapan yang udah tinggal di lokasi temun padahal. Amatir, Doireya tidak ada lagi. Dlearang yang bisa dalam ilmi datang, dikatakan maunya. Terima kasih.